Tadi Pak Anies juga me-whatsapp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2020. Jadi dalam hal ini juga... Hal Tribuners kembali lagi dengan aku Nadia di Hive membahas berita terkini untuk kamu. Berkat Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Anies Baswedan yang akan menjadi calon presiden di tahun 2024, Ahmad Sahroni tak jadi melaporkan SBY ke Baris Krimpori terkait tudingan pengkhianatan. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ahmad Sahroni menyebut pembatalan pelaporan itu lantaran adanya permintaan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sahroni berniat melaporkan SBY terkait pernyataan usai manuver Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden. Namun dalam perjalanan ke Baris Krim, ia mendapatkan perintah lewat lopon dari Surya Paloh untuk mengurungkan niat tersebut. Sahroni pun menjelaskan berencana melaporkan SBY terkait dengan pemberitaan bohong. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan SBY terkait pertemuan antara Anies Baswedan dan tim ke-8 KPP dengan dirinya di CKAS pada 25 Agustus 2023 lalu. Sahroni mengaku sebagai salah satu orang yang ada dalam pertemuan tersebut, tidak pendengar SBY memutuskan bahwa Anies Baswedan akan diusung bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam kontestasi Pilpres mendatang. Tribuner sebelumnya ada pernyataan SBY yang katanya tidak sesuai dengan Partai Nasdaq. Ahmad Sahroni pun dikatakan ingin melaporkan SBY ke Baris Krim Polri, namun dihalangi oleh Surya Paloh dan juga Anies Baswedan karena mereka ingin fokus untuk Pilpres 2024 mendatang. Kalau kamu punya tanggapan, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke Tribuner sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dengan aku Nadia. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax